Hai guys, welcome back again. Ini gue Glenn Prasetya. Hari ini gue baru nyampe di Leh. Leh itu Ladakh atau lebih tepatnya di India, tapi di part Himalayannya. Jadi balik lagi sama The Prasetya Strip. Kalian bisa ikutin hashtag kita The Prasetya Strip di Instagram. Tapi kalian juga bisa liatin vlognya. Kali ini gue lagi share perjalanan gue dan gue akan share banyak foto-foto bagus. Karena ini Himalayan, ini pegunungan. Untuk mencapai Leh itu, gue ngos-ngosan karena disini oksigennya tipis. Untuk mencapai Leh itu, kita harus terbang ke dari India, dari New Delhi ke Leh ini. Sebenarnya banyak cara. Karena kita terbang naik pesawat, itu sebenarnya seperti yang gue alamin sekarang. Kita baru nyampe tadi pagi. Oksigennya tipis, jadi sekarang gue ngos-ngosan dan disajas untuk istirahat. Langsung istirahat sehari, besok baru kita beraktivitas. Karena badan kita mengalami ketinggian yang berbeda dari sebelumnya kita di ketinggian tertentu. Kemudian sekarang tinggi banget. Ini gue gak tau berapa kilometer di atas permukaan laut. Ini tinggi banget. Jadi, apa ya, badan kita belum stabil. Jadi kita dianjurkan istirahat. Tapi kita kepengen keluar. Karena hari ini ada Ladak Festival. Dan itu katanya hari terakhir. Jadi ini sekarang jam 2 siang dan kita pengen kejer, pengen lihat itu. Karena it's a once in a lifetime experience buat kita. Kapan lagi kita ke Ladak, ya enggak sih? Dan terus ikutin vlog ini. Karena gue akan share perjalanan kita di Himalayan. Hai, tadi ya mas-masan jauh ini. Baru muto-muto bentar. Oke, sekarang gue lagi ada di Ladak Palace. Kita lagi mencari Ladak Festivalnya atau dimana. Nah, informasinya agak gak jelas. Karena orang-orang di sini gak banyak yang bisa berbahasa Inggris Fasih. Ada yang bilang pagi hari sampai siang jam 3. Ada yang bilang nanti malam jam 9, jam 10. Which is agak aneh juga ya. Gue juga bingung. Katanya biasanya di sini. Tapi di sini, di Ladak Palace ini kayaknya sepi banget. Oke, kalau gue boleh share dikit. Gue di sini sewa mobil. Dan tinggal di suatu hotel. Nanti di tengah trip gue, gue akan tindah ke Nubra. Nubra. Darah Vole gitu di tengah-tengah pegunungan Himalayanya. Kemudian akan balik lagi ke Leh lagi. Jadi Leh ini kotanya. Dan nanti gue akan share itinerary gue dan karental yang gue pakai di sini. Cukup oke sih. Ini baru hari pertama. Tapi gue merasa mereka cukup oke. Dan mobilnya juga nyaman. Ada berbagai cara untuk mencapai Leh ini. Jadi kalau seperti yang gue cerita tadi. Tadi pagi gue naik pesawat dari New Delhi ke sini. Sedangkan sebenarnya gue dibilangin. Misalnya lu terbang ke Manali. Atau lu terbang ke Manali. Terus dari Manali naik mobil atau naik bike. Driving pelan-pelan sampai ke sini. Bisa 1-2 hari mungkin. Tapi perjalanan katanya bagus. Jadi kayak kita gak akan ngalamin altitude sickness itu tadi. Jadi penyakit yang karena perbedaan tekanan udara. Yang memang sekarang gue ngerasain. Sekarang gue love vlogging ini rasanya ngos-ngosan banget. Padahal kayak jalan biasa banget. Tapi ngomong kayak gini ngos-ngosan. Karena oksigennya tipis banget. Halo. Halo. Kita sekarang lagi strolling di local market. Sebelum nanti abisnya kita mau nonton horse polo. Jadi itu part of the festival katanya. Tapi sambil nunggu jam 4 sore. Kita jalan-jalan di local market dekat situ. Ini kita sekarang lagi di horse polo. Ada festival. Jadi ada tempat mau duduknya. Kita gak duduk disana. Ini pertama kali gue liat. Terakhir sih gue liat pas shola mungkin mirip kayak gitu. Mari kita liat dulu. Terima kasih. selamat menikmati day 2 in Ladakh, in Leh kita lagi ke Chez Palace, naik mobil dulu, kemudian mobilnya berhenti di bawah, dan kita harus mendaki, oh, oh, bisa naik ini mobil how come oke, anyhow kita harus naik ke atas, mendaki, view-nya bagus banget kita lihat ke atas, it's a palace but I don't know what it is, kita ke sini tanpa tour juga, jadi kita akan explore sendiri jadi ini palace-nya itu atas itu terbuat dari gold dia ada di antara Lex sama Manali, dan apa ya, dibangun dari abad ke-16 ini palace kan? iya kan siapa yang ninggalin tempat ini dulu? ini ada siapa yang namanya siapa gitu, gak apa-apa, susah banget ini apa nih? batu, ada yang ngomong, ini adalah tree stone ada yang bilang ini adalah wishing stone siapa yang bikin ini ya? orang-orang yang lewat-lewat ya? iya, jadi semakin tinggi batu lo, itu akan membuat wish you semakin terkabulkan baik saya mau saya akan tree a lot until i big and? big until i'm very old and i want to make a circus when i'm big what else? done done? that's all? ready yeay yeay didi you Ketika kita sudah sampai di Tiksei Monastery, kita akan lihat dalamnya apa. Dia bilang ini mirip sama suatu tempel yang di Tibet. Di Tibet, Polat. Polat, Polka, atau sesuatu seperti itu di Tibet. Selamat datang di Tiksei Monastery. Terima kasih. Selamat tinggal. Oke, untuk masuk kita harus beli tiket. Ini tiketnya kita beli per orang Rp30. Oke, ini tiksei Monastery. Dalamnya lagi ada Monk sedang berdoa. Kita boleh motret sih, kita boleh masuk dan kita boleh motret selama kita gak nyalain flash dan ganggu Monknya. Dan view di sini gila keren. Kalian harus ke sini sebelum meninggal at least. Oke, jadi kalau di Hemis ini jam 1 sampai jam 2, dia akan tutup. Sekarang jam 1.30 jam. Jadi kita cuma waktu setengah jam ada di sini. Karena mereka akan tutup untuk lunch break. Oke, jadi guys masuk ke sini itu satu orang itu Rp100. Yang sama kayak Rp400.000. Dan ini katanya tempel paling gede di Pleh. Ya, jadi kata ini banyak banget Monk di sini. Oke, jadi ini kita sekarang lagi berada di dalam Hemisnya. Jadi memang kalau menurut gue, semua lokasi di Leh ini kayak fotogenik banget. Karena bentuk bangunannya, kemudian... Apa ya? Cultural banget sih. Jadi kalau kalian foto gampang banget dapet image yang bagus. Very fotogenik karena matahari bersinar cerah. Tapi udaranya dingin. Jadi kayak enak banget kita jalan-jalan di sini. Ambil-ambil foto juga bagus banget. Jadi ini kita lagi di Stakna. Ini gue nggak tau sih ini apaan ya. Cuma ini tempat main filmin vol. Halo. Halo. Jadi ini tuh Stakna Monastery. Karena Monastery itu... Ya kayak kuil gua gitu sih. Tempat sembahyang juga sama. Terus ada di sebelah sana. Di sebelah monastrinya itu ada tempat tinggal bong-bongnya gitu. Terus ini salah satu location dari The Fall. Ganti bosa. 3, 2, 1. Ganti bosa. 3, 2, 1. Ganti bosa. 3, 2, 1. Fierce dong. Fierce. Smising. Nurunin tangga. Oke di belakang gue ada Shatish Stupa. Di sini kayaknya lebih rame. Mungkin karena itu sore hari. Sebenernya lagi sunset juga. Dan katanya sih bagus dan wajib dikunjungin. Karena mungkin banyak ini kali. Banyak apa? Ya karena ada Stupa yang gede banget. Di situ yang mungkin bagus buat kita foto. Mari kita lihat. Oke ini Shanti Stupanya. It's very nice from here. Dan I think it's going to be our last destination for today. Karena kalau kita lihat itu sunset. It's very beautiful. Jadi kita akan duduk-duduk di sini dan nikmatin sunset di sini. Jadi memang kalau di sini. Di leh ini. Apa istilahnya ya? Apa yang bisa kita lihat? Objek wisata lah. Objek istilah yang bisa kita lihat itu cukup banyak. Karena memang banyak-banyak. Banyak monastery di sini yang bisa kita kunjungi. Dan dari satu ke tempat ke tempat lain itu kayak sekitar 20 menitan. 15 menit. Beberapa paling jauh kayak 30 menit atau 45 menit. Jadi cukup convenience. Driving by car. Pindah-pindah. Dan kita bisa explore berbagai monastery ini. Dan menurut gue setiap monastery itu jadi beda gitu. Hasilnya nggak sama. Semua nggak exactly the same. Tapi ada perbedaannya. Dan it's very beautiful. If you like cultural, this is the place. I know one thing for sure. I've never been so close before. I've never been so close before. Terus ada banyak di sini. Monks? Iya. Terus kita mau ke situ. Pong-pong. Ping-pong. So, ini gue sekarang lagi ada tes tupanya. Kita lagi naik. Dan kita akan coba lihat view. Ground top. I think it's beautiful. Hi guys. Back with me again. Glenn Prasetya. Hari ini, gue tadi pagi jalan dari Leh ke Nubra. Sekarang kita udah nyampe Nubra. Itu jam setengah 4 sore. Agak panjang berjalanannya. Dan berliku-liku. Tadi jam 9 pagi kita berangkat. Jam 2 siang kita baru nyampe di Nubra. Dan kita makan siang. Agak nyantai sebentar. Kemudian nyampe sini lagi. Wuhh. It's a long way to go. Tapi sekarang kita nyampe di Diskit. Apa itu Diskit? Diskit itu adalah tempat. Ada Buddha. Ini isi monastery. Sama. Tapi ini berada di tengah gunung. Dan ada giant Buddha statue. Di atasnya. Oke. Kalau di sini, kita bisa ambil gambar kayak apa. Kebetulan jam setengah 4 sore. Matanya udah miring. Jadi bagus banget buat ambil gambar. Di pencet Nenek kalau mau foto. Bukan. Yang atas dong. Kalau ini mau lihat. Sini, sini. Ini kan mau lihat hasilnya. Duh, punya kami. Terus gini. Terus gini. Terus gini. Sini gini. Ya. Ya, dari sini. Di tempat sini. Oke. Ini juga. Oke. Go. Halo. Sayaける dia. Di rumah. Ini second. Tapi aku. Dia kembali. Kau harus merasakan malam. Tidak. 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 Saya ke kamel. camel ride, ya, kita di hunder sekarang, dan kita akan melakukan a camel ride ya sekarang kita lagi di hunder, dan kita lagi mau naik camel berapa banyak tiket? ya, 15 minit oh, ini saja? 15 minit untuk Rp200? per persen? dan untuk setiap camel, berapa banyak orang kita bisa mencari? hanya 1 persen hanya 1 persen? untuk anak? untuk anak? hanya 1 persen, hanya 1 persen untuk 1 camel oh, saya tidak bisa mempunyai dia bersama saya? tidak mungkin tidak mungkin, oke oke, Guy, kita mau naik camel-nya one by one kamu berani nggak? tidak, kita akan mempunyai 3 camel-nya bersama jadi, nih, kan camel 1, Daddy, camel 2 belakangnya Guy, camel 3 belakangnya Mami mau nggak? ditariknya barengan sama orangnya tapi ada yang temenin nggak di camel 1? nggak ada, harus Guy sendiri karena setiap camel harus sendirian kenapa? memang begitu nggak cukup? kamu lihat, kamu duduk itu di antara punuknya Nuh? oke, bye oke, akhirnya setelah bernegosiasi sama Guy akhirnya dia berani, dia mau jadi kita beli yang bertiga bertiga yes, Guy berani ya? lilu poma hi apa? 45 44 45 oke oke are you ready, Boy? good job good job pegangan ke talinya tali, tali talinya pegangan hello hi hi Gi Ki-chan, say hi you're scared you're scared you're scared you should not this is the time to be brave okay kita berdeja bertiga ini ya we're ready for the camel ride this is my camel how? are you okay? no you're not okay i watch you from from back to back hahaha dan ada sesi dokumentasi disini saudara-saudara foto-foto ada Rp100 hahaha ini udah jam 5 sore jadi matahari udah mulai turun sebenernya masih ada sih mataharinya cuman karena ini bergunungan jadi kepotong-potong gitu jadi kalau kita lihat sisi sana sih masih ada tapi sisi sini jadi nggak panas kita jalan-jalannya ini nice ride sebenernya dia slow, kok malah cepet masa sih cepet? ini slow lho harusnya dia juga meremata kan? meremata? kenapa dia harus meremata? kan camel kayak gitu gini nonton masa? nonton dimana? aku roh ha? masa? camel meremata? enggak dong kayak gini jalan-jalan gitu masa? dia melek lho dia nggak merem kayak gimana? hahaha gitu hold on hold on very tight my shoes my shoes you're okay? okay good job good job high five bye Rani bye Rani bye Siko Rani nya itu kayak kamu tuh tuk Tuh oh Tuhan tuk hahaha 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 morning guys gue itu sampai di nubra kita tinggal di nubra ecologe jadi kalo kita lihat ini kamar kita kayak tenda ki-chan good morning Dan kita lihat Di sisi kanan kita sedang melakukan photoshoot Oke, jadi semalam tidur di Safari 10 ini Kita nyampe malam sih Kayak jam 7-an gitu Eh sorry, jam 7.30 gitu Kemudian kita langsung Dinner disini Dan langsung tidur Kamarnya cukup nyaman Dan ada heaternya Tapi listrik cuma sampai jam 11 Jadi setelah jam 11 Kita udah tidur Kita jam 10 udah tidur Dan kita udah masuk selimut Itu udah anget banget Tapi begitu pagi ini bangun Gila, ini dingin banget Mungkin disini kayak sekitar Mungkin itu kayak 0 derajat gak sih pagi ini Minus, bahkan mungkin minus 2 atau minus 4 Tapi anyway, saya akan memberi kamu A little room tour Oke Ini room kita Jadi ini kasur kita Sangat nyaman Dan Seterusnya gue bilang ada heaternya Ini Tapi sumpah sampai jam 11 doang Jadi setelah itu kita masuk selimut Morning Morning Ini kamar mandinya kepisah Cukup nyaman Dan disini lebih Terus disini lebih angat dibandingin di Ten kita Jadi emang ini ada bangunan sendiri Yang diciptakan disini See It's actually very nice Oke Jadi kalau kita lihat Gila view kita tuh Dikelilingin oleh Gunung-gunung Nih Safari tan kita berada di antara Gunung-gunung Dan sekarang kita udah mau Gigi mau jalan Untuk sarapan Oke ini breakfast kita Lo makan apa Mi? Makan Klatos sama Lihun Sama sama Tommy Lih? Udah abis? Abis Omlet nasibu Gigi Bagaimana pankekmu? Bagus And this is our view Ya akhirnya kita tiba di Panggong Lake Panggong Lake Udah akhirnya kita tiba di Panggong Lake ini setelah 6 jam perjalanan dari Nubra Jadi tadi pagi kita jalan jam 10 Kemudian Jalan lagi Panggong Lake Hah? Lagi dimana? Panggong Lake Are you happy? Jadi jalannya emang agak susah guys Karena berliku-liku Dari kemarin Besok Dari kemarin Dari kemarin Ki muntah terus loh Iya bener Di perjalanan kemarin Ki banyak muntah-muntah Sampai kemarin Kita ke General Hospital Minta obat Ke Antimo gitu Jadi hari ini dia gak muntah Iya kan? Sampai hari Sampai hari ini juga Masuk Sekali doang Bikit dong Sekali Terus Terus minum obat lagi Terus itu Terus tahan Good Terus tahan muntah Terus Mami Tadi bilang Ki minum obat Good Good boy Oke Sama makan vitamin Permet Jadi memang Apa ya Emang perjalanan emang panjang Tapi The view is worth to visit Dan kalau kalian suka fotografi dan culture Ini tempatnya Kita lihat di belakang kita ya Itu Lake-nya warnanya dari biru gelap sampai warna turmuah Kemudian Bukit-bukitnya warnanya kuning So it's very contrast Ini very surrealis Kemudian ini jam 4 sore Now it's like the Golden hours You can see the sunlight Itu kayak bagus banget Jadi gue akan Banyak melakukan photoshoot disini Dan gue akan share di vlog ini Seperti yang kita tahu Bahwa Penggong Lake ini Tempat shootingnya Three Idiots Jadi yang terkenal banget Adalah salah satunya Three Idiots Mereka pasang poster disini Tapi anyway Sebenernya bukan cuma Three Idiots doang sih Kalau gue itu lebih terinspirasi Sama The Fall Waktu itu ada edugannya Dia yang bikin di penggong lake ini Sebenernya The Fall banyak shooting Di lokasi-lokasi di India Dan I'm so glad Gue lihat beberapa tempat itu disini Dan mereka shooting sekeliling dunia Jadi kalau kalian mau cari inspirasi Dan film ini Very very fashion Very very high fashion Nontonlah The Fall Karena Beberapa tahun yang lalu Gue nonton itu Itu yang bikin gue Kepingin banget Lihat penggong lake Salah satunya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke that's it Matahari udah kepotong sama gunung Udah selesai kita disini Kita akan kembali ke leh Kita akan driving Kurang lebih 6 jam mungkin Bless us Sampai jumpa di video selanjutnya I'll see you next time Bye 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 bye